Intro Sahabat Kompas.com Kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar dan Fathia Mauli Dianti terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lohut Binsar Panjaitan memasuki persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang terdakwa Haris dan Fathia dengan agenda pemeriksaan saksi pada Kamis 8 Juni 2023 Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya Lohut hadir sebagai saksi Sebelum membahas soal sidang kemarin Mari kita ulas sedikit soal kasus ini Kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video podcast di kanal Youtube Haris Azhar Dalam video itu, Haris mengungkap adanya dugaan keterlibatan Lohut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua Lohut yang tak terima dengan tudingan itu lantas melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 atas kasus pencemaran nama baik Hampir dua tahun berselang, proses hukum kasus ini akhirnya mengalami kemajuan Pada April 2023, pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana perkara tersebut Dan pada Kamis kemarin, sidang dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan saksi yang dimulai dengan Lohut Namun, sidang tersebut sudah berjalan cukup panas sejak dibuka Kuasa hukum Haris Fathia mempersoalkan Lohut yang membawa catatan saat memberikan keterangan Meski demikian, keberatan yang diajukan kuasa hukum mendapatkan bantahan dari Jaksa Yang Mulia, seudasarnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami tapi saudara saksi membawa catatan Yang Mulia, ini penting kan? Mohon izin Pak Jelis Saya ingatkan supaya saudara saksi tinggalkan catatan yang tersebut Mohon diberikan kesempatan kepada Jaksa Ini penting saudara saksi dan hakim Karena saksi itu diperiksa Stop, 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 stop Silahkan lanjut Yang Mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan Yang Mulia Terima kasih Saudara Kami keberatan Yang Mulia Tentunya pertama ini adalah hak kami untuk bertanya Ini kewajiban kami membuktikan perkara ini Yang kedua Saya pikir ketika Saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang dia lihat dia dengar sendiri Itu tidak ada larangan Yang Mulia Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan kejalanan kepada Pak Jelis Majelis Tak berhenti sampai di situ Terjadi juga perdebatan antara kuasa hukum dengan Jaksa dan hakim perihal Papa Minta Sahak Jaksa menilai kasus ini tak selayaknya diungkap di persidangan karena tak memiliki kaitan langsung dengan pokok perkara Pertanyaan sepuluh Pihak lain jemput-jemput nama terkait dengan jemput pesanak pesanak Pak Jelis Sepanjang saya ingat tidak ada Saya ingat sebalik sebalik segera kasus Pak Jelis 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 Yang mana Pak Jelis Pak Jelis Pak Jelis Pak Jelis Pak Jelis Pak Jelis Jangan saudara memberikan penjelasan saudara tidak boleh memberikan penjelasan kepada saksi cukup ditanyakan apa yang saksi tahu itu saja iya betul kemudian saya akan berdiri tidak perlu saudara mengingatkan seperti itu tidak perlu ingatkan mengingatkan saksi tidak perlu saudaranya dalam sidang tersebut Lohu juga memberikan kesaksian terkait kasus Haris dan Fathia dia juga menanggapi beberapa tudingan yang disematkan kepadanya seperti bermain bisnis tambang sebutan lord hingga sikap Haris dan Fathia usai kasus pencemaran nama baik ini membesar pertama soal tudingan permainan bisnis tambang di depan Majelis Saki meluhut mengaku jengkel dengan tuduhan Haris dan Fathia itu ia mengaku tak memiliki bisnis tambang seperti yang dituduhkan coba tegaskan kembali apakah coba ingat-ingat apakah saudara selama ini sampai detik ini saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua coba terangkan saksi yang mulia saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu saya memfokuskan diri saya pada tugas popo saya saya tidak ada waktu untuk itu dan janji saya pada diri saya memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara dan itu saya janji sampai hari ini dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024 seperti itu karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya sehingga kredibilitas yang kita bangun itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini tak hanya soal tudingan permainan bisnis tambang Lohut juga membahas soal sebutan Lord yang disematkan Haris dan Fathia padanya ia mengaku sakit hati disebut dengan sebutan itu apalagi dirinya merupakan orang tua sekaligus mantan prajurit Kopassus Saudara berkududukan sebagai korban dalam perkara ini mohon bisa dijelaskan diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban ya saya terus terang kerugian material mungkin tidak tidak ada dihitung tapi secara moral anak cucu saya saya dibilang penjahat saya dibilang Lord saya dibilang apa lagi coba kalau saya tunggu anda sebagai penjahat anda pencuri itu kan anda tidak bisa terima juga jadi yang mulia itu mungkin saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang dekat prajurit prajurit saya di Kopassus sekian lama saya tidak terima pelakon itu tapi itu pun saya selaporkan dari para yang mulia saya masih minta dua kali untuk ada dia minta maaf itu pun tidak dilakukan jadi mesti bagaimana dalam sidang itu Luhut juga mengaku pernah diundang dalam agenda klarifikasi yang diinisiasi Haris Azhar namun pada akhirnya Luhut tidak menghadiri agenda klarifikasi tersebut Luhut merasa ia tidak perlu hadir menurut dia Harislah yang seharusnya mendatangi dia untuk meminta maaf belum berhenti sampai disitu Luhut juga kembali membuat pernyataan mengejutkan ia menyebut Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport tepatnya saat terdakwa mengunjungi rumahnya pada Maret atau April 2021 Haris Azhar itu saya kira beberapa kali datang ke rumah saya dalam banyak konteks dalam waktu dalam waktu periode permintaan saham itu datang sebelum-sebelumnya ya sebelum-sebelumnya sampai kepada juga permintaan soal saham itu pengurut saham itu sejumlah kesaksian Luhut ditanggapi oleh terdiri terdakwa Haris dan Fathia kedua terdakwa ini meluruskan soal tujuan pembuatan konten podcast hingga tudingan minta saham Fathia menyebut konten podcast yang membahas Luhut adalah kepentingan publik dan bisa diakses oleh siapapun Fathia juga menilai konten itu sebagai bentuk non blog dan memperlihatkan situasi pelanggaran HAM di Papua Lalu yang kedua bahwa apa yang dibicarakan di dalam Youtube tersebut atau di dalam konten tersebut itu tidak bisa terpisah dari kepentingan publik dimana pada akhirnya riset tersebut juga menjadi sebuah barang publik yang bisa diakses oleh siapapun dan juga ini merupakan salah satu tujuan dari organisasi masyarakat sipil yang mengganggu dalam riset tersebut di dalam kajian tersebut untuk menjalankan fuksi sebagai watchdog dan juga untuk memperlihatkan bagaimana situasi pelanggaran HAM di Papua sementara itu Haris Azhar menyebut klaim soal Luhut main bisnis tambang bukanlah opini pribadi melainkan temuan riset sembilan organisasi dengan fakta ini Haris merasa bahwa proses klarifikasi langsung pada Luhut bukanlah tanggung jawabnya kalau YouTube saya Pak Pak Sukabohan, Sudara Saksi saya untuk Sudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas saya adalah pengolah channel YouTube itu Pak Luhut jadi saya mengundang Fathia dan juga Bowie perwakilan dari sebuah organisasi yang membuat riset kalau tadi Pak Sudara Saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut saya bisa telepon untuk saya punya kalau tidak salah dua nomor Pak Bapak ada sama saya jadi itu betul jadi saya bisa mengakses tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya tulis Sudara tolong keterangannya ya jangan Sudara membuat pernyataan keterangannya Saksi tadi itu yang mana yang tidak saya mau kan tadi ada yang betul ada yang tidak betul ya iya yang tidak betul yang tidak betul saya sampaikan itu dalam kesempatan itu Haris juga menanggapi tudingan Luhut soal meminta saham Freeport ia menegaskan tak pernah meminta saham Freeport kepada Luhut ia mengaku hanya meminta bantuan agar memproses saham untuk masyarakat adat yang tinggal di sekitar pertambangan Freeport juga soal saya minta saham saya sebetulnya keberakan bahkan semenjak ini karena dipasang live HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya saya gak tau kenal siapa tapi intinya begini Pak Ketua Majelisah waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan saksi kita sorry ini itu jam 5 pagi jam 5 pagi saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya yayasannya Singwaron orang-orang di Amungme yang tadi Pak Luhut bilang sudah saksi memang betul itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham bukan saya minta saham saya juga ngerti hukum dan saya memastikan itu makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini kita berhasil maka saya bilang sama klien saya mari kita datang ke Pak Menko Marves mereka bilang Pak Haris kenalkah? kenal saya coba inform nah itu yang saya lakukan meski sempat terjadi adu argumen pada akhirnya sidang berjalan dengan lancar bahkan Luhut sempat bersalaman dengan Haris dan Fatiha usai sidang dalam sidang itu Hakim memastikan apakah Haris bersedia menyelami Luhut dan pada akhirnya Haris Azhar dan Fatiha bersedia menyelami Luhut tak hanya itu Haris Azhar juga menyelami Majalis Hakim kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilap ataukah saudara mau menyelami Pak Luhut kalau selamat saya selamat Pak tetapi ingat hal apa yang disampaikan saudara ini tidak akan saudara saksi ya tidak akan mengurangi proses hukum ini masih seperti tidak akan mengurangi nah nanti ada pertimbangan-pertimbangan begitulah ya untuk saudara bagaimana tidak mau menyalami oh di sini loh di sini di ruang sidang ini jangan jadi saudara tidak mau di sini salam saudara Pak saudara ya sudah ya sudah usai menghadiri sidang Luhut keluar dari gedung pengadilan negeri Jakarta Timur sekitar pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat Luhut kemudian berjalan menuju mobilnya namun di luar gedung masa pendukung Haris Fatiha sudah bersiaga menunggu Luhut keluar dari gedung pengadilan Masa berupaya menghalang-halangi mobil Luhut untuk keluar dari pengadilan negeri Jakarta Timur bukan hanya itu Masa juga sempat mengolok-olok Luhut namun puluhan personel TNI Polri mendorong Masa untuk membuka jalan dari kejauhan terlihat Bapak Luhut sudah keluar dari pengadilan negeri kawan-kawan lawan oligarki lawan oligarki lawan oligarki lawan oligarki lawan oligarki dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatiha Maulid Dianti simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com jernih melihat dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati